Halo everyone, kali ini aku tuh mau review Nendoroid Mako dari Killah Kill Jadi aku mau cerita dulu, aku tuh udah pernah punya Nendoroid ini Nah aku tuh punya Nendoroid Mako tuh dulu udah dikasih mantan aku Terus aku tuh foto sama mantan aku Jadi aku balikin dong Nendoroidnya Harusnya tau gitu aku jual ya Karena itu aku gak punya Nendoroid ini lagi Sampai aku akhirnya nemu bekas dari temen aku Dan ya ini aku beli bekas Nah kayak gini isi partnya Aku bakalan jelasin lebih detail lagi Yang pertama ini dapet Nendoroid Makonya Ya jelas lah Menurut aku Nendoroidnya tuh biasa aja Nah detailnya standar lah Menurutku lebih terkesan kayak simple gitu BTW jempol kananku ini lagi kegores Jadi dimaklumin aja ya Oke kita lanjut lagi Nah ini tuh dapet 3 ekstra faceplate Jadi kalau sama Nendoroidnya total dapet 4 faceplate Aku tuh paling suka Nendoroid yang punya faceplate banyak Jadi ini tuh nilai plus banget Karena ini Nendoroid seri baru Jadi faceplatenya itu gampang banget kalau mau ganti-ganti gitu Sedangkan kalau kayak Nendoroid seri lama Waduh repot banget lepasin faceplatenya gitu Extra faceplatenya ini cuma dapet 2 Menurutku faceplatenya udah cukup lah Dapet 2 Faceplate tambahannya ini dapet 3 Kelas satunya itu ada tangan yang posisinya nunjuk Nah disini tuh ada 2 faceplate Faceplatenya ini menurutku unik Nah kenapa unik? Karena lengannya ini lumayan lentur Khusus 2 faceplate yang ini Ini tuh agak lentur bahannya Aku juga sampai sekarang belum ngerti sih gunanya apa Yang jelas ya udah pasti buat pacangan lah Sini dapet faceplate makanan Kalau nggak salah ini tuh makanan anjingnya ya Aku udah lama banget nggak nonton kilakil Parts makanannya ini tuh detail Lumayan lah buat nambah parts foto Terus ini ada dogonya Nggak salah dogonya ini namanya Guts ya Intinya outcome-nya sesuai lah sama di anime-nya Dan ya mengemaskan juga sih Nah ini parts yang paling aku suka dari Nendoroid Maku Jadi ini tuh parts ngoroknya dia Nah parts yang bening ini buat pasang balon ngoroknya itu Nanti aku bakal jelasin gimana cara pasang ini Nah untuk stand Nendoroidnya ini Ya standar aja seperti stand Nendoroid pada umumnya Ini loh yang aku maksud dengan Nendoroid yang seri baru Jadi kalau kalian mau ganti faceplate-nya Itu nggak perlu ngelepas kepalanya semua Kamu gampang aja Tinggal tarik aja faceplate-nya Terus kamu ganti sama faceplate yang lain Makanya aku tuh lebih suka sama Nendoroidnya seri baru Misal aku mau ganti faceplate yang ini Terus habis itu aku taruh rambutnya Ya kayak begitu aja gantinya Oh iya BTW faceplate yang ini Itu sangat universal banget buat Nendoroid yang lain Misal kamu mau pasang faceplate ini ke Nendoroid lain itu bisa Ntar aku bakal contohin Ini faceplate dia yang marah Lucunya ekspresi marah dia nggak berasa kayak marah Malah kayak keliatan imut menurut aku Nah kita cobain nih Parts tangan yang luntur-luntur tadi Terus kita ganti parts kaki yang lain Iya beneran ekspresi mukanya maku ini Nggak berasa kayak marah Malah berasa imut Menurut aku ini lucu banget sih Nah kalau partsnya digabung sama dogonya itu gemesin sih Ini dia faceplate favoritku di Nendoroid maku Nah kalian inget parts bening yang aku ceritain di awal tadi Sekarang aku mau kasih tau cara pasang balon ngoroknya itu Kalian ambil rambut depannya Di bagian rambutnya ini ada template-nya Nah template-nya itu buat taro parts yang bening yang aku bilang tadi Ya udah pasangnya tinggal pasin aja Sesuai dengan bentuknya Nah kalau udah kayak gini Terus pasang aja muka ngoroknya Dan pasang aja rambut depannya yang sudah dipasang sama parts bening tadi Nah kalau mau pasang balon ngoroknya itu Mau pasang yang benda ini ke lubang balonnya itu Kayak gini Nah kalau udah kepasang kayak gini Yaudah tinggal puter aja Jadi dia keliatannya ngorok Basically jadinya kayak gini dan ini faceplate favorit aku Lucu banget kan Dan faceplate ini bisa dipakai juga buat Nendoroid lain Tapi untuk parts balon ngorok Sama parts bening ini Itu sayangnya gak bisa dipakai buat Nendoroid lain Contoh nih Aku ambil Nendoroid Shinobu Terus kita ambil rambut depannya Nah kalau mau taro parts bening yang buat taro balon ngorok itu gak bisa Karena parts bening ini cuma bisa buat mako Kita bakalan coba ganti faceplate-nya ke faceplate ngoroknya mako Buat semacam kayak pembuktian kalau faceplate-nya dia itu rata-rata bisa dipakai buat Nendoroid lain Nah kan kayak yang aku bilang bisa kan Benernya bisa sih buat pasang balon ngoroknya itu Ada caranya Jadi kamu siapin benda ini Nah benda ini itu namanya blue tag Nah barang ini biasanya ada di toko alatulis Biasanya aku pakai ini buat parts-parts yang kayak dia menggambarang gitu Kalau buat foto Dan tenang ini gak merusak figure kok Karena aku juga sering pakai ini buat foto Nah kita ambil secukupnya aja Terus kita tepuk blue tag-nya di balon ngoroknya ini Ya kayak ginilah habis itu kalian pasin aja ke faceplate-nya Nah jadinya kayak gini Lucu ya Shinobu ngorok ini Hmm apa next time aku foto Shinobu ngorok Nah ini yang faceplate satu lagi juga universal banget Jadi kenapa aku tuh suka Nendoroid mako Karena bajunya dia sama rambutnya dia itu sangat universal banget Misal nih kamu mau foto Nendoroid lain Tapi pakai bajunya mako atau faceplate-nya Nah itu bisa banget Kayak Shinobu pakai bajunya mako Nah ini bisa banget Dan cocok kan Kayaknya ini Nendoroid bakalan jadi Nendoroid favoritku setelah Nendoroid Umaru deh Dan aku seneng banget karena aku berhasil buyback ini Nendoroid Mungkin sekian gitu aja review Nendoroid mako kali ini Astaga dogonya jatuh Ya gitu deh review Nendoroid mako kali ini Kalau kalian suka kontenku jangan lupa like, komen, dan subscribe di Youtube channel aku Kalau misal kalian ada ide review atau video berikutnya Kalian bisa komen di bawah Ya gitu deh pokoknya See you next time everyone Sekarang aku mau taruh Nendoroid mako ini dimana ya Nah aku taruh disini aja Nah yang sebelah kiri ini minggir dulu Nendoroidnya Nah jangan lupa taruh dogonya Dan makanannya juga Nah setupnya udah jadi nih Nah lemari kedua aku gak bisa taruh Nendoroid lagi Terus aku mulai depen-depenin Nendoroidku Supaya kayak ada space buat masukin Nendoroid lain BTW yang gak dapat sekepalanya itu lagi aku jadi Nendoroid doll Terima kasih telah menonton